Terima kasih Anda masih bersama polis lain, pemirsa kasus pengemudi Lamborghini, penodong senjata dikebang memasuki babak baru. Polisi menggeledah rumah pelaku dan temukan barang-barang mewah dan hewan langka yang diawetkan. Polisi mendatangi rumah tersangka Abdul Malik, pengemudi sedan Lamborghini, sikap berjalanan, usai ditangkap tim Resma Bores, Jakarta Selatan. Kedatakan puluhan anggota kepolisian ini adalah untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan jumlah barang bukti pelangkaran hukum lainnya. Barang bukti ini adalah beberapa hewan langka dilindungi yang telah diawetkan, seperti dua kepala rusa bawean, satu burung cenderawasi kuning, dan satu harimau sumatera. Sekarang ini pasal tentang perlindungan terhadap hewan langka juga yang lainnya nanti akan kita dalami. Ini berdasarkan keterangan-keterangan saksi, alat bukti yang lain, juga dari keterangan tersangka. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan barang bukti tersebut dibawa ke Pores Metro Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan dan penyitaan ini, tersangka Abdul Malik juga dibawa oleh pihak kepolisian. Tim Liputan, AINews melaporkan. Berat kepentingan predicted ... Selamat menikmati. Setelah memiliyakan lokerannya dengan 완벽, kita masukan siap-i01.